Intro Bergeda Al-Quds kembali berhasil menjalankan salah satu misinya di medan pertempuran. Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Rabu 22 Mei 2024. Sebagai bentuk perlawanan, pejuang Al-Quds tidak membiarkan bulldozer militer Israel selamat. Saat beroperasi, pada malam hari, prajurit bergeda Al-Quds menemukan kendaraan militer Israel di tengah jalan. Tak ingin kehilangan kesempatan, pejuang Al-Quds sigap menjalankan misinya dengan melakukan pengeboman pada target. Dan hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi berulang kali. Insiden ini diketahui membuat Israel alami keregian total. Intro 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 Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Intro 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 Intro